Hai kofrens, disini kita punya pertanyaan nih, panjang rusuk sebuah kubus adalah 7 cm. Kubus tersebut akan ditumpuk sebanyak 5 buah, volume tumpukan kubus adalah titik-titik cm3. Yuk kita kerjakan sama-sama, semangat terus ya kofrens. Jadi disini kita ketahui kubusnya dengan panjang rusuk 7 cm. Nah sekarang kita akan mencari tahu nih, jika kubusnya ditumpuk sebanyak 5 buah, berapa sih volume tumpukan kubusnya? Nah sekarang kita ingat-ingat dulu yuk, rumus dari volume kubus ini apa sih kofrens? Tepat sekali, rumus dari volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi sisinya ini merupakan panjang dari rusuknya ya. Sehingga untuk mengetahui volume tumpukan 5 kubus, dapat kita ketahui dengan rumus 5, kita kalikan dengan volume kubusnya. Nah disini volume kubusnya sama dengan 7, kita kalikan 7, kita kalikan lagi dengan 7 ya. Yuk kita hitung bersama-sama. 7 dikali 7, 49, kemudian 49 kita kalikan dengan 7. Kita hitung bersama-sama ya, 49 kita kali 7. 7 dikali 9, 63, 3-nya kita taruh di bawah, 6-nya kita simpan. 7 kita kalikan 4, 28, kita tambahkan dengan 6, sama dengan 34. Maka kita ketahui volume kubusnya sama dengan 343 cm3. Kemudian kita kalikan dengan 5 ya, maka disini 343 kita kalikan dengan 5. 5 dikali 3, 15, satunya kita simpan ya. 5 dikali 4, 20, kita tambahkan dengan 1, sama dengan 21. Satunya kita taruh di bawah, duanya kita simpan. 5 dikali 3, 15, ditambah 2, 17. Maka hasilnya adalah 1715. Maka kita ketahui volume tumpukan 5 kubus tersebut adalah 1715 cm3. Jawabannya adalah opsi yang dia conference. Wah, sudah selesai ini conference, mudah sekali kan mengerjakannya. Terima kasih ya, sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa conference, semangat terus ya belajarnya.